Intro Hai Bebs, di produk review kali ini Aku mau ngebahas 5 manfaat dari serum terbarunya Scarlett Yaitu Gloutening Serum Nah buat kamu yang penasaran, please banget subscribe dulu channelku Dan jangan lupa untuk nyalain dan notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari aku Bebs Kalo gitu langsung aja yuk kita masuk ke videonya Nah ini dia Bebs, sedikit overview dari packaging dusnya Si Scarlett Glow Whitening ini gak jauh beda lah ya Sama packaging si serum yang sebelumnya Kalo diliat sepintas dari segi packaging botolnya nih Bebs Ini bener-bener sama banget cutenya Terus juga bahan botolnya dia masih sama Bahan kaca yang kokoh gitu Terus aplikatornya sama seperti serum pendahulunya Dia masih pake pipet gitu Bebs Yang bedain cuma warnanya aja Nah kalo dari segi tekstur nih Ini gelas banget perbedaannya disini Kalo si serum Brightly ini Dia bener-bener ringan banget dan cepet banget daya serapnya Berbeda dengan tekstur serum dari Glow Whitening ini Dia warnanya sendiri udah beda banget ya Bebs Dia warnanya putih susu Dan tekstur serum ini tuh lebih kental gitu Terus kalo misalnya kalian perhatiin nih Bebs Ini tuh emang jadi kayak ngasih efek becek gitu Terus juga daya serap dari si serum Glow Whitening ini tuh bener-bener lama banget Bebs Nah disini kalian bisa ngeliat nih perbedaannya Nah setelah kalian liat perbedaan teksturnya Kalian udah tau kan serum mana yang pertama kali dipake di kulit wajah Yaps betul banget Yang teksturnya jauh lebih ringan Yaitu si serum Brightly ini Baru abis itu kalian lanjut pake si Glow Whitening serum ini Untuk ngebooster Kalo dari aromanya sendiri ya Bebs ya Ini tuh dia aromanya kayak aroma Rempah-rempah gitu loh Kayak rempah-rempah herbal Kalo menurut aku sih Ini wanginya kayak jahe gitu ya Bebs Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar video ini ya Nah kalo dari kandungannya sendiri Si Glow Whitening serum ini tuh Mengandung 16,5% active ingredients lo Bebs Yang pertama ada Tranex Mid Acid Kandungan ini tuh bagus banget Untuk meredakan peradangan Dan juga meratakan warna kulit loh Bebs Nah untuk kandungan yang kedua Dia ada Nyacinamide Adukanya Nyacinamide ini tuh udah terkenal banget Keampuhannya untuk menyemarkan noda hitam Dan juga dia bagus banget Untuk mengontrol produksi minyak di kulit wajah kita Cocok banget nih dipake buat kalian Yang tipe kulit mukanya oily Kandungan selanjutnya ada Geranium Oil Si Geranium Oil ini tuh bagus Untuk mencegah penuaan dini Seperti menyemarkan baris salus di sekitar mata Atau smiling lain gitu Dan juga dia bisa mengencangkan kulit Dan untuk active ingredient yang selanjutnya Ada Alantoin Yang udah terkenal banget kayak akan antioksidan Dan mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit Juga ada beberapa kandungan lain nih Bebs Kayak aloe vera Liquid rust extract Calendula oil Dan juga olive oil Yang berfungsi sebagai antibakterial Untuk mencegah timbulnya jerawat Dan dapat membersihkan pori-pori Sehingga nanti jerawat yang udah ada di kulit wajah kita Itu bisa lebih cepat penyembuhannya gitu Bebs Nah untuk cara pemakaiannya sendiri Sebenernya simple aja Setelah kalian cuci muka Kalian nolesin si serumnya Boleh di layer ya Bebs Ya kalau aku sih lebih rekomendasiin kalian layernya Combine dengan serum Brightly ini Karena kalau dari ingredientsi Brightly ini Itu kayak cuma ada beberapa aja yang beda Dari si Gloutening serum ini Kayak contohnya Fraxinamide Acid Geranium Oil Dan juga Alantoin Itu doang yang beda Dan kandungan yang lainnya sama So ini sudah dapat dipastikan Kalau si Gloutening serum ini tuh Bagus banget Di combine sama Brightly Karena dia Sifatnya itu Bisa ngebooster Kerja dari si serum Brightly ini Untuk menyemarkan norobakas jerawat Dan juga mencerahkan kulit wajah Bonusnya si Gloutening ini Sesuai dengan namanya Glowing dan Whitening Jadi kayak emang kita bakalan dapat bonus glowing Nanti si kedua serum ini Untuk step yang pertama Kamu olesin si serum Brightly-nya dulu Baru lanjut ke step yang kedua Olesin si Glowtening serum Nah jangan lupa nih babe Untuk step yang ketiga Kamu olesin si krim siang Dan malamnya scarlet ya Tapi disini aku perlu garis bawahi dulu Kalau misalkan kalian Kulit mukanya itu Masih ada beberapa jerawat aktif Aku sih lebih saranin Kalian pakenya itu Agnes serum dulu Beda lagi kalau misalkan kalian Udah gak punya permasalahan jerawat aktif Kayak aku sekarang nih Tinggal hilangin bekas jerawat Yang bandel aja gitu kan Nah aku sekarang lebih fokus Pake varian yang mencerahkan That's why aku disini Ngecombine si Glowtening serumnya itu Dengan Brightly serum Terus cara pemakaiannya juga sama Untuk kulit berjerawat Kalian Olesin dulu Si Agnes serumnya Setelah kurang lebih 5-10 menitan Baru kalian olesin Si Glowtening serumnya ini Jujur si best menurut aku Si Glowtening serum ini tuh Pas kita apply di wajah Dia jauh lebih becek Dan juga Kayak lama banget gitu Ngerasap ke kulit wajahnya Even Setelah beberapa jam Kalau aku perhatiin Itu kayak Dia gak ngerasap-ngerasap Di kulit wajah aku gitu Tapi efek lembabnya tuh Kerasa banget Setelah besok pagi Pas bangun tidurnya Karena kulit wajah aku berminyak Jadi aku gak berani Banyak-banyak Netesin si Glowtening serum ini Jadi disini aku cuma pake Satu tetes aja Untuk ke seluruh wajah aku Beda sama si Brightly Yang biasanya aku pake 2-3 tetes gitu Karena emang si Brightly ini Dia jauh lebih cepat Meresap daripada Si Glowtening serum ini Kenapa aku gak berani Pakein banyak-banyak Karena waktu itu pernah Sekali aku pakenya Itu kayak biasa Pas awal-awal gitu kan Kayak biasa Aku pake serum Brightly Maksudnya Karena kan kulit aku tuh Berminyak ya Bebs ya Lalu aku pake Si Glowtening serumnya Kebanyakan Pas besoknya kulit aku Jadi jauh lebih lembab Tapi lembabnya itu Lembab yang berminyak gitu loh Bebs Ngerti gak sih maksud aku Kayak lengket-lengket gitu Dan setelah aku searching-searching Itu akibatnya kayak Kurang baik Bebs Kedepannya untuk kulit wajah aku Itu tuh bisa mengakibatkan Kulit aku tuh Jadi kusam Dan juga bisa Menimbulkan jerawat baru Karena kan itu bisa Memicu produksi minyak Yang berlebihan di kulit wajah aku Nah otomatis Si jerawat-jerawat barunya Juga bakal muncul Nah sekarang kita Sampai di kesimpulannya nih Aku mau kasih tau ke kalian 5 manfaat dari Glowtening serum ini Yang udah aku pake Sekitar 2 mingguan gitu Dan ini bener-bener review Jujur Yang aku dapetin Di kulit wajah aku ya Bebs Perlu kalian ingat dulu nih Bebs Setiap kulit wajah orang itu Berbeda-beda permasalahannya Dan skincare itu juga cocok-cocok kan Jadi kalian harus sabar Dalam mencari skincare yang cocok Untuk mengatasi permasalahan Di kulit wajah kalian Skincare yang cocok di kulit wajah aku Belum tentu cocok Dengan permasalahan kulit wajah kalian So be smart ya Bebs Oke kalo gitu langsung aja Kita tuh manfaat yang pertama Kulit wajah aku tuh Jadi beneran lebih cerah Dan juga glowing Bebs Beda pas aku cuma pake Si brightlingnya aja Itu tuh kayak cuman cerah-cerah Biasa aja Tapi pas aku Booster pake si glowing serum ini Itu beneran glowingnya tuh Tampak nyata gitu Bebs Jadi kalo misalkan ada Pantulan cahaya Gini nih Kulit aku tuh sekarang kayak Mantulin si cahayanya itu loh Bebs Manfaat yang kedua Dia tuh bisa memperbaiki Skin barrier aku Dan juga dia bisa mencegah Timbulnya jerawat baru di wajah aku Jujur selama 2 minggu Aku kombin kedua serum ini Itu gak nimbulin jerawat baru Di kulit wajah aku Manfaat yang ketiga Dia bagus banget Untuk meredakan kemerahan Di kulit wajah aku Bebs Nah manfaat yang keempat Karena disini aku kombinnya itu Pake serum yang brightly Which is concern Pertamanya itu Lebih ke memudarkan bekas jerawat Dan mencerahkan kulit wajah Aku ngerasa Kedua serum ini tuh Beneran bisa Memudarkan bekas jerawat Di wajah aku Walaupun gak terlalu Hilang-hilang banget Si bekas jerawatnya Tapi minimal dia bisa memudarkan Dan aku berasa banget Perubahannya selama 2 minggu ini Terus manfaat yang kelima nih Bebs aku Ngerasa kulit aku tuh Sekarang jadi Beneran kenyal Gitu loh Bebs Teksturnya Even pas aku gak pake makeup ya Itu beneran kayak Jadi lebih kenyal Terus lebih halus gitu Permukaannya Pas aku sentuh-sentuh Kayak gini Nah sekarang langsung aja Kita lihat hasil dari kedua serum ini Yang udah aku combine Selama 2 minggu Nah disitu bekas jerawat aku Lebih berkurang Dan aku kayak ngerasa Lebih glowing aja gitu Bebs Si kulit mukanya Gak cuma cerah doang Untuk harganya sendiri Si varian glow turning serum ini tuh Masih sama Kayak varian sebelumnya 75 ribu aja Kalian bisa beli di Scarlett Instagram official store-nya Ataupun di official e-commerce E-commerce Scarlett Nah kalo kamu gak mau ribet Aku udah sisipin link Di deskripsi video ini Untuk beli kedua serum ini Kalo gitu Thank you so much for watching I'll see you on the next video Bye Bye